Oke guys, sekarang kita lagi ada di Aiko Pet Shop Sekarang kita mau menuju ke dokter kanan kita nih Ya dokter Sandra sama Rohman Kita mau bawa si Dino Iya Ren ya Kita mau vaksin Kita mau vaksin kedua Tadi udah telepon Kohan Doyo Ternyata mau vaksin kedua Memang udah jadwal ya harusnya nih Bintang Dede, halo Wah jadi dinosaurus ya Kita mau vaksin Dino ya Nih si Dino nih sama om-oman Oke, ayo Ren, langkat Ren Ayo Gue yang bawa dong bawa Kalau yang bawa nanti kita masuk surga Ren Stop dulu disini ya Kita langit ke situ ya Tempatnya di Blok D ya Ren Di Rukobol Sena juga Rukobol Sena juga ya Ayo man Nomor 22 ya Ren Deket begini Tuh Tadi kita jalanin kaki aja Si Roman sih suruh-suruh naik mobil Ini kan orang deket tuh, lihat tuh Guys Ini lah gak apa lah Lu kok cuma beli kemana ya Ini Ayo kita langit ya Temen-temen disitu Tunggu 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 Halo, Pak Budi. Ini yang punya ya? Iya, iya. Oh, bukan? Ini ada dokter Sandra. Halo, dokter Sandra. Iya, terus ada dokter kita, ini kesayangan dokter LT ini. Kerja di sini sekarang? Enggak, nggak kuat bayar. Oh, nggak kuat bayar. Dok, mau vaksin, mau vaksin. Oh, ayo, silakan. Eh, tapi sebelumnya ini ada apa aja nih? Nggak ada sih, kita pet shop-nya. Oh, snack-snack ya? Snack, terus ada di Pekan, ada sampo. Pet shop-nya ke Aiko aja. Oh, boleh. Ke sini juga boleh dong. Iya dong. Kalau yang sakit-sakit ya? Di atas. Oh, di atas ya, ada ya? Iya. Oke, yuk kita ke atas yuk. Ini barang apa doknya kalau ini dok? Not to break. Buat? Dua free. Oh, recovery, abis sakit, gitu-gitu ya. Oke, yuk kita ke atas. Ini ada susunya juga, ada candila. Ini ruang konsultasi ya dok ya? Iya. Coy, anjingnya di bawah coy. Iya, pokok nggak di jalan, di bawah. Oh, ini ruang konsultasi. Dok, kalau boleh tahu, sekarang perkunjungan kena harga berapa? Dokter, ini dokter pabinnya. Oh, ini dokternya. Oke, siap-siap. Oke, kita mau lihat ke atas dulu kali. Iya, boleh. 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 Oh, ini ruangannya di sini? Iya, ini ruang konsultasi. Oh, ruang konsultasi di sini. Oke. Perkunjungan biasa kena biaya berapa dok? 75. 75-an ya? Mulai ya. Mulai ya? Ini ruang operasi dan USG. Oh, ini ruang operasi juga. Lengkap ya? Ini ada groomingnya juga. Oh, botik. Ini buat obat-obatannya teman-teman ya? Oke deh. Yuk, kita ke atas ya. Ini ruang grooming. Oh, ini buat grooming. Boleh ya? Nah, ini ruang groomingnya juga ada. Oh, ini pakai air panas ya. Pakai water heater ya. Oke. Yuk, kita ke atas sih ada groomingnya juga ya, teman-teman. Lantai dua. Eh, lantai satu ini. Kita ke lantai dua. Mana sih, Dino? Coy? Ini baru buka ya, dok ya? Baru buka ya? Baru. Oh, ini ada hotel doknya juga. Iya. Ada dok sama cat ya? Iya. Kalau dok berapa duit semalam? Semalam mulai dari 85 ribu. Berapa? 85. Oh, 85 semalam. Iya. Sudah dapat makan? Belum makan. Kalau makan, dok sendiri takutnya nggak cocok. Oh, takutnya nggak cocok. Iya. Tapi kalau apa-apa makan bisa? Bisa, dong. Bisa, ya? Jadi, apa namanya, udah mau makan apa, bisa disediakan. Hmm, gitu. Ini ruangannya agak gede-gede ya, teman-teman ya? Luas banget ya? Luas ya? 85 semalam sih oke lah. Ini berarti masih bisa nih? Apa? Penitipan belum buka, dong? Sudah dong. Sudah buka ya? Nah, teman-teman yang mau nantalan ini bisa titip nih. Lang daerah Gading Selpong berarti ya? Sip. Sub indo by broth3rmax Tear it up like I'm chasing I see the world like it's ready for the taking I see this place like a game I'm playing Straight to the bank to collect my payments Halo semuanya, aku Zarin. Buat kalian yang tertarik dan pengen banget nih buat mengenai Unique Inggris, bisa langsung aja cek instagram kita di fdbp.tools. See ya, everyone! CCTV, mohon. CCTV-nya mana? Oh, ini? Iya. Oh, bener bisa ngecek? Bisa. Bisa bawa CCTV sendiri juga bisa. Bawa CCTV sendiri juga bisa. Oke. Ini kita lagi studi banding ini, Ren. Ini VLP hotel untuk cat. Oh, ini yang buat ke? Iya. Kalau cat berapa duit? Mulai dapat 85 juga. 85 juga? Iya, berarti. Cat-nya... Awas, awas. Jatuh itu. Oh, ini udah yang dititip nih. Yang habis terasih. Oh, habis steril. Oke, makanan bawa sendiri ya. Disediain pasir juga. Nggak bau sih ya, jadinya ngedok ya? Iya, soalnya pembuangannya semua udah disetting. Oh, udah disetting semua nih ini. Tinggal, tapi ya kan juga nggak capek. Tinggal ditarik aja buang gitu, buka ya. Oke. Oh, kalau cek darah itu berarti bisa ketahuan parvo, distemper. Oh, kalau itu test kit. Oh, beda lagi? Iya, kalau ini cek darah itu lebih ke darah ya anemiaka atau apa. Oh, oke. Siap. Kita belum kekalkan ini, jadi kita turunnya. Kapan ranting kalau ini? Oh, kayaknya bulan depan. Bulan depan ya? Siap. Ayo kita naik lantai 3 nih. Keluar rawat kina. Ada kantornya juga. Nih, kalau yang habis sakit kesini. Kalau sakit ya. Kalau sakit kesini. Oke, jadi dibedain ya teman-teman ya. Karena nggak boleh disatuin dokter ya. Takutnya menular. Bener-bener. Biasa sih kalau penjakit ajing-kucing itu paling sering gimana sih dok? Kalau sekarang kan udah sering vaksin nih. Jadi orang-orang itu udah jarang nih kayak kena parvo. Makanya kajin-rajin vaksin. Kajin-rajin vaksin ya? Kayak di stemper. Kayak gitu-gitu. Tapi sih udah jarang sih. Keluarga di sini udah melek banget sama pentingnya vaksin. Sekarang gue vaksin katanya di atasnya 7 ada lagi ya? Nggak ada sih. Masih ya? Bisa juga sih. Tapi untuk maintenance aja. Maintenance ya? Kayak buat rabies. Di sini vaksinnya pake apa dok? Banyak lengkap. Mau apa aja sesuai budget. Sesuai budget? Bisa begitu ya? Disediakan semua. Mau yang biasa aja kan soalnya ada tingkatan. Mau yang bagus. Mau yang standar. Oke. Jadi apa aja ada ya? Oke sekarang kita kebawa. Jadi kita lebih fokus ke fat care-nya. Fat care ya? Oke. Fat care-nya kita barang-barangnya. Hmm? Apa ya? Ini yang terlalu. Ini ya. Sekedarnya. Sejarah kemanis ya? Sekedarnya kan udah berais tuh. Oh. Oke. Nanti kalau ada yang sakit pasti saya suruh ke sini nih. Kalau ini pelanjang akan di atas itu dulu. Tapi gelnya tinggal tagih. Siap. Hehehe. Makan ya? Makan ya? Makan ya? Oke. Yuk kita sekarang ke bawah lagi. Iya. Kita mau cek si Dino ya. Ayo Dino. Dinosaurus. Ini dari ini abad peradaban sebelum masehi. Cakep kan? Cakep. Iya lah. Gue pilih mana nggak cakep. Yang bunyanya aja cakep dong. Astaga naga. Tapi bener coi. Ayo. Ayo. Ren. Toko kita kok nggak ada pohon atau Ren? Ayo nih. Sekarang udah langsung sama Cici Dokter. Dokter siapa namanya? Dokter Uli. Dokter Uli ya? Iya. Pasti dari Medan nih? Iya. Nah. Temen saya dulu banyak namanya. Yang namanya Uli tuh pasti dari Medan. Ini baru beli nih kok. Bulan ini harusnya memang harus vaksin. Harusnya vaksin kedua. Tapi sehat ya? Oh ini vaksin kedua? Harusnya mesti vaksin kedua ini? Bukunya ada? Bukunya nggak kebawa? Dia tidak bersulat. Karena saya nggak bersulat. Cuma itu baru beli tadi. Iya kan kebetulan. Ini mesti vaksin kedua ini ya. Ciri-ciri anjing sehat dok kayak apa dok? Kayak gini. Kesulit ya? Suhu normal. Tidak muntah. Tidak muntah. Tidak diare. Nah misalkan ini dok. Kalau kita udah vaksin lengkap nih. Setahun sekali perlu ulang ya? Yang ada rabiesnya gitu ya? Iya. Sementara itu harus sekali setahun. Misalnya kan ini vaksin kedua. Vaksin ketiga nanti sebulan lagi. Sebulan lagi. Iya itu nanti di vaksin terakhir itu ada rabies. Ada rabiesnya. E7 berarti itu ya? Iya. Ini kita cek suhu dulu teman-teman. Biasalah. SOP pertama. Tapi bagus ya? Tulangnya gede. Saya sengaja pilih yang ini tadi nih. Yang lain bagus-bagus juga. Tidak cepat ini saya pikir ini lebih kelihatannya oke lah. Namanya Cek? Namanya Dino. Ini juga ada pake microchip sih. Oh. KTP-nya? Iya. Sekarang semua microchip ya dok ya? Iya. Jadi memang kalau hilang juga sebenarnya gampang gitu. Kalau kejadian-kejadian hilang di-scan-nya apa? Kalau punya scanner ya. Kemarin ngepek samping vaksin nggak ada ya? Nggak tahu saya. Saya nggak nanya. Karena dapetnya udah vaksin pertama. Iya. Dapetnya udah vaksin pertama. Ini umur 2 bulan 10 hari. Kebanyangannya dinosaurus ini. Iya ini gede. Gede ya? Big bone ya ini? Kakinya tuh. Seluruhnya normal ya. Normal ya? Ini baru bukainnya hari dok ya? Iya. Jadi alamat ini tadi Mak kita mah mustinya jalanin kaki aja man. Kenapa mustinya naik mobil ya? Ini di Rukopo Sena, Blok D, nomor 22 ya. Alamatnya teman-teman. Namanya apa dok? Minta di dok. Ya? Nama kliniknya apa? Calvaria. Calvaria. Itu bahasa latin ya. Bahasa latin artinya... Seluruhnya mengobati. Kesel. Berarti tadi 55 kilo. Eh 55 kilo. 5,5 kilo kayaknya tadi. Tadi udah ya? Tadi udah saya timbang di toko. Saya punya timbangan soalnya. Bukan sama peco. Jadi ntar. Vitaminnya udah ada ya? Hah? Vitaminnya udah ada. Vitaminnya udah ada. Standar ya dok ya? Vitaminnya paling ya? Iya. Tamin-vitamin anjing. Mata sehat ya? Sehat. Gak ada gininya kan? Biginya masih bigi cucu. Bersih juga ya? Oke. Tunggu ya? Iya lah dok punya peco. Malu dok kalau anjingnya kotor dok. Tunggu-tunggu. Oke. Dino, tunggu sini. Pegangin man. Pegangin man. Lamas man. Lamas pegangin. Man anjing gue pegangin. Man. Pegangin anjing gue man. Ini ya. Luakannya hasil semua man ya? Hah? Luakannya enak hasil semua ya? Iya. Semua. Iya. Jadi gak kepanasan. Terus di atas juga. Untuk menimukannya ada bisa. Ini sih gue yang tinggal. Ini sih gue yakin mah long hair ini. Ntar mah panjang. Ini udah panjang. Cuman ntar ini banget rontok dulu semuanya. Iya pasti. Aji umur 6-7 bulan pasti jelek dulu dia. Yang penting tulangannya gede sih. Kayak si Simba kan pernah rontok kan ya? Pernah. Aji umur 6-7 bulan. Ini nih. Tuh. Uduh mau dicuntik. Aduh. Mau dicuntik gilonya. Aku juga mau divaksin. Itu sama Mami. Mami Yelty. Mami Yelty. Udi. Mami. Dia begini dong. Iya. Begini dia. Masa? Iya. Akhirnya Allah benerbukan jawabannya juga. Tolong aku digenitin gitu. Ingo. Dilanya diininin dululah. Sutik dulu ya. Nah ini mau disutik teman-teman ya. Pakai vaksinnya apa ya bu? Vaksin kedua 5L. 5L ya. Suap aja isinya. Iya. 5L itu. Parvo distemper. Oh. Terus? Hepatitis. Bendingitis ya? Hepatitis. Hepatitis. Parainfrensa. Wah anjing bisa kena hepatitis ya? Iya. Tapi anjingnya bisa kena ini nggak? Bokeh nggak? Kalau yang punya bokeh, anjingnya juga bisa kena bokeh. Ini dokter Ola bukan? Iya. Yang waktu itu shooting di Bali nih? Iya. Yang sama lumba-lumba ya? Iya. Oh iya 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 iya. Nonton. Channelnya apa? Happy Pet. Iya. Sehat-sehat ya? Sehat lah. Sehat ini enak ya? Oh cowo. Cowo jantannya. Gaya-gaya juga buat kayak anjing show nih. Gaknya entah sebulan lagi balik. Iya. Tapi anjing dok ya? Umur 6-7 bulan biasanya memang parah ya? Rampar. Oh iya? Ngejelekin badan ya? Ngejelekin badan ya? Ngejelekin badan ya? Iya ngasih. Si Aiko wajib umur segitu jelek bener dok? Bener. Gakanku dia ini loh dewasa kelamin. Dewasa kelamin. Dewasa kelamin. Emang dia bakal rontok bubunya. Bakal rontok ya memangnya? Masa-masanya rontok parah? Parah. Oke. Kadang tuh customer suka panik. Iya pasti. Iya makanya harus di edukasi tuh. Ini juga suka panik dia. Kalau gak punya bubunya. Saya kira-kira gak ada. Masih ada aja. Kan dia is comeback dok. Iya. Hebat. Hebat, hebat. Iya dong silahkan dok. Nah ini dikasih buku pasin dok ya? Iya stickernya ya. Tapi memang sebaiknya ini seminggu sebelum di vaksin harusnya memang obat cacing ya? Iya. Tapi bisa juga kalau misalkan udah kepepek kayak gini misalkan yaudahlah. Minggu depannya seminggu habis di vaksin bisa ya? Gak apa. Gak masalah dok ya? Yang penting hewannya sehat. Yang penting sehat ya? Obat cacing, obat kutu per 3 bulan? 3 bulan sekali. Per 3 bulan aja. Next cut lah udah pagi gak ada lawan lah kalau obat kutu mah. Apa sepanan? Anggungan jatuh man. Anggungan baru loh ini. Vitaminnya apa pak? Vitaminnya apa pak? Vitaminnya apa pakai api ya? Yang itu tuh? Bipar. Bipar. Bipar ya? Oh pakai vitamin ya dok? Soalnya kan efek samping dari vaksin itu misalnya ada yang rontok, demam, atau gak mau makan. Ada keliang-keliang juga. Nah biasanya diberikan vitamin untuk mengurangi efek samping. Oke. Nanti di toko banyak stok. Jadi dapet buku ya kalau vaksin ya? Dapet buku ya. Nanti balik lagi bulan depan tanggal sekian? Iya. Bulan depan vaksin terakhir. Bulan depan vaksin 5L ditambah dengan radius. Oke. Bulan keempat gak perlu sekarang? Bulan keempat udah gak ada. Udah gak ada ya? Hanya tiga tali. Jadi sampai E4, E5, E7 sekarang? Iya. Bener ya? Vaksinnya sekarang itu hanya 5L. Misalnya kayak parkour, distemper, para influenza, hepatitis, lama, lector, spira. Nah, bulan depan boleh dilanjutkan 5L. Ditambah dengan rabies. Ditambah sama rabies. Nah, kalau memang mau ditambah lagi itu bulan depannya aja hanya gordetela atau koronavirus. Koronavirus. Itu kalau korona di anjing biasanya menyerangnya di lambung ya teman-teman ya? Iya. Betul ya dok ya? Betul. Oke. Oke, makasih dokter Uli. Ini si siapa yang namanya si Dino udah disuntikin ya? Sukses terus. Banyak pasiennya. Nanti dari toko, kalau misalkan jadi dokter hewan langsung aja kesinilah. Saya arahin ke teman-teman yang jaga di toko ya. Oke teman-teman terima kasih yang udah nonton vlog kita kali ini. Semoga bermanfaat. Ada ilmu yang didapatkan. Kalau gak ada ilmu yang didapatkan silahkan ada Google. Dadah. Roman dari Roman. Kiss by dulu dong. Kiss by dulu dok Coy. Man. Please. Kiss by. Nah, itu bau keren. Selamat datang di Pet Ministry. Kita menyediakan makan hewan, kucing, hamster, dan lain-lain. Kita menyediakan segala jenis ikan predator, ikan aquascape, dan lain-lain. Kita menyediakan segala jenis servis untuk dokter hewan dan hewan kesayangan Anda. Kita menyediakan segala jenis parbank, bersurat, resmi, dan kelinci-kelinci juga ada. Kita menyediakan segala jenis hotel, ber-AC, fasilitas lengkap, dan grooming dengan fasilitas standard internasional. Ya, kita menyediakan segala jenis peralatan, item untuk retrik kesayangan Anda. Kami menyediakan dan menjadi tokoh retrik terlengkap di Semarang untuk Anda. Jangan lupa mampir ke Pet Ministry Jalan Wahidin 90 Semarang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!